Intro Ya, dengan waktu yang tersisa kurang dari 3 bulan menjelang akhir musim ini, Squad FC Barcelona dilaporkan telah mempersiapkan nama-nama yang akan mereka datangkan di musim depan. Tapi jelas, untuk mendatangkan pemain baru, Barca juga dituntut untuk melepas beberapa pemainnya, hingga pada akhirnya perombakan squad itu bakal terjadi. Lantas, seperti apakah Barcelona bakal merenovasi squadnya? Berikut analisis berdasarkan rumor yang mencuat ke permukaan. Ya, meskipun tampil luar biasa di musim ini, dengan berhasil memuncaki kelasmen La Liga sementara, FC Barcelona bukan tanpa celah di kompetisi Eropa. Mereka dapat dikatakan masih gagal total saat tim ini harus kalah di fase grup Liga Champion sebelum dikalahkan Manchester United di babak playoff 16 besar beberapa waktu yang lalu. Kondisi yang tentu menjelaskan jika squad Sofi belum sempurna dan membutuhkan beberapa peningkatan di berbagai bagian untuk Barca musim depan. Ya, meski begitu, untuk bisa mendatangkan pemain baru, haturan dari finansial fail play pada akhirnya membuat Barcelona juga harus mengurangi tagian gaji sekuatnya. Itu mengapa beberapa pemain di prediksi akan dilepas untuk bisa mendatangkan pemain baru. Memperkuat kedalaman lini belakang, Inigo Martinez Ya, meskipun menjadi tim dengan lini pertahanan terkuat di La Liga musim ini, Barca memiliki masalah saat salah satu dari pemain kunci di area pertahanan mereka mengalami cedera. Sebut saja Christensen atau Aroho Cedera. Barcelona tak memiliki pelapis yang sepadan dan itu mengapa Barca dilaporkan telah mendekati back Bilbo, Inigo Martinez. Bahkan, menurut laporan dari Fabrizio Romano, Barca telah menjalin kesepakatan Lisanne dengan sang pemain. Barcelona sangat dekat dengan kesepakatan verbal penuh dengan Inigo Martinez sebagai agen bebas seperti yang dilaporkan oleh media Spanyol. Barca menolak opsi lain untuk memprioritaskan kesepakatan Inigo. 90% setuju, tetapi kesepakatan tergantung pada finansial fair play. Eric Garcia out untuk Inigo in Ya, mengingat bahwa Barca punya masalah finansial fair play terkait dengan batasan gaji yang membuat mereka terkendala untuk mengontrak Inigo Martinez, maka laporan lanjutan menyebutkan jika Barca siap lepas Eric Garcia untuk bisa mendaftarkan Inigo. Eric Garcia sendiri tak terlalu tampil gemilang di musim ini. Ya, kalau bersaing dengan Chris Venson, Conde, atau Aroho pun saat dimainkan, ya juga gagal menunjukkan penampilan yang mengesankan di lini berakang El Barca. Itu mengapa opsi melepas Eric Garcia dan mendatangkan Inigo musim depan dengan status bebas transfer adalah opsi yang sangat realistis dan menguntungkan. Menemukan Pelapis Lewendowski Meskipun telah memiliki Lewendowski yang tampil gemilang musim ini dengan catatan 25 golnya, Barca bukan tanpa masalah di lini depan. Pasalnya, saat Lewi tak perform atau Lewi mengalami cedera, Barca kesulitan untuk menemukan Pelapis yang tepat. Hansu Fati gagal tampil ke bentuk terbaiknya kembali, begitu pun dengan Ferentores yang nampak seperti pemain yang tak memiliki insing gol mematikan. Itu mengapa nama pemain Anyar di lini depan sepertinya akan sangat dibutuhkan sekuat tim Katalan musim depan. Ferentores dan Hansu Fati keluar, siapa targetnya? Ya, menurut laporan dari Barca Universal yang dikutip dari laporan reporter AS Javi Miguel, Barca siap melepaskan Ferentores dan Hansu Fati di musim depan untuk mengurangi tagian gaji klub. Pelepasan dua pemain ini juga memberikan dana segar bagi tim Katalan untuk mencari penyerang Anyar. Ada beberapa nama penyerang yang saat ini dinumorkan dekat dengan Barcelona. Pertama, ada penyerang muda Brazil Victor Rogui. Penyerang ini bahkan terang-terangan ingin bergembung ke skuad Barcelona dan siap untuk mengambil lompatan besar ke sepak bola Eropa musim depan. Nama kedua adalah Marcus Suram. Pemain 25 tahun yang merupakan penyerang asal Perancis ini, telah menciptakan 15 gol bersama Munchen Klokbah di Bundesliga musim ini. Perpanjangan kontrak pemain kunci Selain fokus pada perencanaan transfer para pemainnya, Barca juga tak kalah fokus pada perpanjangan para pemain yang kontraknya akan segera habis. Beberapa pemain yang dianggap sangat penting pun mulai melakukan pembicaraan terbaru. Menurut laporan dari Barca Notis, Barca tengah mencoba memperpanjang kontrak Balde yang memiliki sisa kontrak hingga 2024. Selain itu, ada juga nama Dembele yang akan coba Barca perpanjang. Dan tentu saja, Sergio Busquets yang dinilai masih bisa jadi pemimpin lini tengah Barcelona dengan segudang pengalamannya. Jika pemain tersebut diharapkan bisa memperpanjang kontrak di skuad Barcelona dengan durasi yang bervariasi. Kembalinya, Lionel Messi Ya, beberapa bulan lalu, kembalinya Messi ke Barcelona hampir dikatakan mustahil. Tapi, dalam beberapa waktu ke belakang, laporan dari berbagai sumber menyebutkan jika peluang Messi untuk kembali ke Barca terbuka lebar. Dari RAC1, laporan terbaru menyebutkan jika Lionel Messi serius mempertimbangkan kembali ke Barcelona musim panas ini karena alasan olahraga dan pribadi. Sementara itu, Jordi Alba dan Sergio Roberto baru-baru ini juga secara terang-terangan kembali meminta agar Messi kembali ke Barcelona. Saya harap Messi kembali. Kami menunggunya. Dia tidak pantas mendapatkan pelakuan yang dia terima di Paris. Kami sedang menunggu Leo. Kami ingin dia di Barca. Ya, jadi itulah cerita soal bagaimana rombongan Safi mempersiapkan renovasi skuad Barcelona musim depan. Lini depan jelas menjadi salah satu yang paling mereka ingin tingkatkan. Selain tentu saja memperkuat kedalaman skuad Barcelona di setiap lini-nya.